Sejalan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara tahap 1 yang terakhir kali diupdate telah berprogres hingga 70 persen, di Januari 2024 ini Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi IKN untuk melakukan kegiatan groundbreaking tahap 4. Telah dilakukan sejak tanggal 17 Januari 2024 kemarin, sejumlah proyek baru pun resmi dimulai pembangunannya. Salah satunya ialah kantor otoritas IKN. Pada siang hari ini, peletakan batu pertama groundbreaking kantor otorita Ibu Kota Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai. Dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kantor OIKN ini akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 28.000 meter persegi. Gedung kantor OIKN ini terdiri dari gedung utama, gedung data center, dan infrastruktur kawasan dengan kapasitas 600 orang pada tahap pertama pembangunannya. Akan digunakan sebagai tempat kerja para pegawai OIKN. Kantor tersebut akan dilengkapi dengan pelayanan terpadu satu pintu, komen center, serta urban galeri. Hal ini adalah agar pegawai OIKN yang bekerja di kawasan ini akan memberikan pelayanan secara langsung dan tempat waktu atau real time kepada masyarakat. Ada pun nilai konstruksinya mencapai 509 miliar rupiah. Presiden Joko Widodo berharap agar pembangunan kantor otoritas OIKN ini dapat segera selesai, dan nantinya dapat menjadi ruang kerja yang aman dan nyaman bagi para karyawan semakin produktif, serta mewujudkan seluruh aktivitas OIKN yang terorganisasi, terpusat, dan terlaksana optimal. Ada pun selain groundbreaking kantor otorita OIKN pada tahap empat ini, Presiden Jokowi juga melakukan groundbreaking untuk sejumlah proyek lain seperti Masjid Negara, Nusantara Logistics Hub & Service, RRI Studio Siaran Radio, Sun Hub Area Pergudangan, Jambu Luwuk Hotel & Resort, Green Pesantren, Nusantara Warehouse Park PT Hulan dari Bangun Laksana, Memorial Park dan Kantor Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sebelumnya, di IKN sendiri telah dilakukan sebanyak tiga tahap groundbreaking. Tahap satu dilakukan pada 21-22 September 2023, tahap dua pada 1-2 November 2023, dan tahap tiga pada 20 Desember 2023. Nilai investasi total dari ketiga tahap tersebut mencapai sekitar 41,4 triliun rupiah. Adapu OIKN menargetkan investasi yang masuk ke IKN pada 2024 mencapai lebih kurang 100 triliun rupiah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nanti nanti video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam Konstruksi!